Pemirsa terdakwa kasus PT Air Manado yang kini mendekam di Rutan Malendek ajukan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Mereka meminta keadilan lantaran. Menurut para terdakwa, mereka telah menjadi korban kriminalisasi. Terdakwa kasus tugaan korupsi pengelolaan aset PDAM dengan PT Air Manado mengajukan surat terbuka ke Presiden Joko Widodo. Surat tersebut ditanda tangani tiga terdakwa kasus PT Air yakni Hani Roring mantan dirut PDAM Manado 2005-2006, Ferro Taroreh, Ketua DPRD Manado 2005-2009, dan Yan Wawo, Anggota Badan Pengawas PDAM Manado 2005-2006, serta satu tersangka yakni Joko Suroso, mantan dirut PT Tirta Air Sulawesi atau perwakilan NVWMD Belanda. Kuasa hukum terdakwa pun mengatakan kasus yang disangkakan kepada para terdakwa jelas bukan tindak pidana korupsi lantaran tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan. Kalau kita mau lihat korupsi kan harus ada tiga hal. Pertama negara tidak dirugikan, kepentingan umum terlayani. Kemudian yang ketiga terdakwanya tidak mendapat untung. Negara dirugikan apa? Aset-aset semua disita. Baik aset yang dimiliki PDAM maupun aset yang dimiliki PT Air. Kan gitu. Kemudian kedua negara tidak dirugikan, kemudian yang kedua kepentingan umum terlayani. Kenapa? Karena sejak awalnya itu tadi banyak hutang PDAM butuh pemenahan, kemudian datang investor untuk sebenarnya demi kesejahteraan masyarakat, terutama air. Kemudian yang ketiga ya belum ada saksi, keterangan saksi yang menyatakan bahwa para terdakwa ini menggunakan atau memakai atau aliran dana kemana termasuk penggunaan dana. Itu tidak ada. Jadi seperti itu. Jadi saya rasa kasus ini ya tidak akan terjerat korupsi. Diminta oleh Belanda secara perhitungan Belanda, tetapi itu berdasarkan audin BPKP yang diminta oleh Pak Fiki tahun 2017. Dan di situ hutang yang didukung oleh bukti yang ada, 55 miliar sekian, sementara yang sisanya belum didukung oleh bukti bahwa itu sebagai hutang. Tetapi ini adalah hutang. Dan hutang kewajibannya harus dibayar. Kalau kan kita berbicara kerugian negara, berarti ada APBN atau APBD yang dipakai. Tetapi ini adalah murni modal dari WMD, dari Water Lady Maskap Berinti, perusahaan air Belanda, untuk pemkot menada dalam hal ini untuk perbaikan PDAKM. Dan ini PDAKM sendiri yang mengejukan permohonan untuk dibantu. Jadi tidak ada kerugian negara karena modalnya modal dari WMD Belanda. Ia juga menambahkan kasus ini harusnya masuk ranah perdata, bukan ranah pidana. Regina Mangkei melaporkan untuk Kawanwa TV.